Mirsa Pantawan Langsung di sejumlah titik penyekatan akan kami hadirkan dalam segmen seputar lebaran hari ini. Tiga hari jelang lebaran, faktanya jumlah warga Jakarta yang nekat mudik ke kampung halaman terus meningkat. Demi bisa pulang ke kampung halaman, ratusan pemudik memilih melalui jalur tikus agar lelos dari penyekatan. Bahkan jalur tikus yang dilalui rusak parah. Sejumlah warga desa yang ikut membantu pemudik menemukan jalur tikus. Meski sudah diputar balik pos penyekatan jalur kentong Tasik Malaya Jawa Barat minggu malam, ratusan pemudik berhasil lolos melalui jalur tikus. Ratusan pemudik motor dan mobil dari arah Bandung ini nekat melalui jalur tikus yang gelap dan sempit. Tidak hanya itu, ratusan pemudik ini melalui jalan hutan serta perkampungan. Bahkan jalanan yang dilalui juga rusak parah dengan kondisi jalan berbatu serta berlubang. Kondisi ini tidak menyurutkan tekad pemudik untuk berlebaran di kampung halaman. Pemudik juga dibantu warga setempat menemukan jalur alternatif dengan imbalan seikhlasnya meski rute yang ditempuh menjadi lebih jauh. Tidak hanya di Tasik Malaya, ratusan pemudik juga berhasil lolos dari penyekatan hingga tiba di jalur pantura Cirebon Jawa Barat Senin pagi. Pemudik didominasi tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemudik mengaku jika mereka berulang kali diputar balik di sejumlah pos penyekatan, mereka kemudian mencari jalur tikus. Meski sudah lolos dari sejumlah pos penyekatan, pemudik mengaku tetap khawatir akan diputar balik di sejumlah pos. pos penyekatan lain mendekati wilayah tujuan. Dari Tasik Malaya dan Cirebon Jawa Barat, tim kontributor melaporkan.